Sementara itu, Pemirsa, banyak cara untuk membantu sesama di tengah pandemi COVID-19 seperti yang dilakukan salah satu pemilik warung yang ada di Kabupaten Kudus ini. Dirinya membagikan ratusan nasi bungkus gratis kepada warga yang terdampak COVID-19. Banyak cara untuk membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan salah satu pemilik warung di Kudus, dirinya membagikan ratusan bungkus nasi gratis kepada warga terdampak COVID-19. Bosnia, penyedia warung sedekah mengatakan, nasi bungkus warung sedekah terbuka untuk siapa saja, salah satunya kaum duafa dan warga terdampak pandemi. Biknya juga gencar mengkambanyakan penggunaan masker bagi warga yang mengambil nasi bungkusnya. Sementara itu, warga mengaku sangat terbantu dengan adanya warung sedekah, terlebih di masa sulit seperti saat ini. Ini buat orang-orang musim, saya ini... Terbantu ya Pak? Iya, terbantu dengan saya makanannya. Masih apa ya Pak? Masih sama akuak. Ini kan menambah, buat orang-orang yang bercerai ini bisa dapat makanan seperti ini. Dibungkus, diambil, jaga jarak. Ini sudah tulisan semua, ada jaga jarak, cek tangan ada, cek tangan ini. Sementara kini tidak ada tujuan apa-apa saja, kemanusiaan saja berbagi. Ini meningkat. Dulu itu paling pel 100 sampai sampai sore. Sekarang tinggal sekali kerugut dihabis. Sekarang kebutuhan banyak. Mungkin di sini 500 persi habis. Tapi kekuatan kami hanya sekitar 350 itu kekuatan kami. Masih rada nggak? Nggak kemana, cek tangan. Nggak kemana.